Kasus demam perdaraan Dengue atau DPD di Bengkul Tengah terdata hingga 30 April 2024 ini sudah menembus angka 52 kasus. Penambahan kasus DPD di Bengkul Tengah ini terbanyak terjadi di April ini, yakni dari 39 kasus di awal bulan hingga tutup bulan ini bertambah menjadi 52 kasus. Tidak hanya mendominasi di satu titik akan tetapi kasus DPD di Bengkul Tengah tersebar di beberapa kejamatan seperti kejamatan Karang Tinggi dan kejamatan Pondok Lapa terbanyak. Sedangkan untuk desanya yang terbanyak diantaranya di desa Pekik Nyaring dan Pondok Lapa serta desa Dusun Baru II. Tapan penanganan telah dilakukan dinas kesehatan seperti melakukan tapan fogging atau pengasapan. Setiap kali ditemukan kasus di suatu tempat, kemudian juga membagikan bubuk abate kepada warga setempat. Dari 52 kasus yang terdatas, jauh ini tidak ada korban yang meninggal dunia. Tapi karena pemintaan opini masyarakat masih tetap ingin dilaksanakan fogging, kita laksanakan fogging. Namun kami memastikan bahwa fogging ini hanya sekedar membunuh nyamuk dewasa saja. Tetapi tidak membunuh jentik nyamuk yang bisa menyebabkan DPD. Oleh karena kami memberikan bubuk abate kepada masyarakat. Nah, dan itu kami lakukan... Hari Sutrian, Syah, RBTV melaporkan. Jadi sampai saat ini...